Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu Baik teman-teman, kita akan mengerjakan sebuah soal gitu ya Nah, soal ini kita akan rutin mengerjakan soal-soal matematika Minimal satu soal dalam satu hari gitu Yang kita kasih nama, nama programnya itu Doing Math Everyday Baik, untuk yang pertama, di hari pertama ini kita punya soal tentang matriks ya Khususnya terkait determinan suatu matriks Nah, di sini diketahui matriks A Ya, matriks A itu, ini entry-entry-nya dan determinan matriks A itu sendiri adalah 2 ya Jika matriks B-nya itu seperti ini, ini entry-entry-nya, maka determinan matriks B itu berapa? Baik, untuk menyelesaikan determinan suatu matriks 3x3 Biasanya kita menyelesaikannya itu lebih mudah dengan menggunakan metode seharus ya Nah, metode seharus itu seperti apa? Yuk kita lihat Nah, tapi sebelum itu, di sini kan ada entry-entry dari matriks A maupun B yaitu A, A kecil ya Ini, yang kita tidak tahu berapa nilainya Nah, untuk mencari entry-entry A ini sendiri, kita bisa lakukan atau bisa kita dapatkan melalui determinan A Ya, bantuan dari determinan A terlebih dahulu Nah, yuk kita lihat determinan dari matriks A-nya terlebih dahulu ya Determinan matriks A itu menggunakan metode seharus Maka kita bisa lakukan seperti ini Ini kita tulis ulang ya, entry-entry terlebih dahulu 3, 2, A 4, A, 1 5, 2, dan A Oke Itu kan entry-entry matriks A Sekarang ditambahkan dengan 2 kolom Matriks A ya 2 kolom pertama matriks A Menjadi, ditambahkan ke 2 kolom terakhir dari matriks barunya ya 3, 2, 4, A, 5, dan 2 Oke, sekarang ini Lalu kita, apa namanya Kita mencari determinannya dengan cara Menjumlahkan hasil-hasil kali dari diagonal utamanya Kemudian dikurangi dengan hasil-hasil kali dari diagonal sampingnya Yang pertama Diagonal utama itu yang ini 3 kali A kali A Hasilnya berapa? 3A kuadrat Terus yang kedua 2 kali 1 kali 5 Itu hasilnya adalah positif 10 Kemudian yang ketiga A kali 4 kali 2 Hasilnya adalah 8A Begitu Ini kita kurangi dengan jumlahan dari hasil kali Diagonal sampingnya Diagonal sampingnya itu yang mana? Yang ini nih Yang warna kuning ya A kali A kali 5 Itu kita dapatkan 5A kuadrat Kemudian 3 kali 1 kali 2 Itu kita peroleh 6 Positif 6 Kemudian 2 kali 4 kali A Itu menjadi positif 8A Nah sekarang kita bisa lakukan penjumlahan Bentuk aljabarnya Nah 3A kuadrat dikurangi 5A kuadrat Itu kita peroleh min 2A kuadrat 10 dikurangi 6 Kita peroleh positif 4 gitu ya 8A dikurangi 8A 0 Nah teman-teman Kita tahu tadi Determinan A itu apa? Berapa nilainya? Ya 2 ya Jadi determinan A itu nilainya 2 Sehingga ini kita tulis disini 2 Determinan A tadi nilainya 2 ya Nah sehingga Kita punya sekarang min 2 Sama dengan min 2A kuadrat Dari sini Kita dapatkan bahwa A kuadrat itu sama dengan 1 Dan A sama dengan plus minus 1 tentunya Oke Ini diingat ya Dicatat Bahwa kita punya sekarang A itu nilainya positif 1 Atau negatif 1 Kemudian kan yang ditanya Determinan B ya Nah sekarang kita cari itu Determinan B Determinan matrix B Sama caranya ya Kita pakai metode seharus Jadi kita tulis ulang dulu Entry-entrynya 32A 32A Kemudian 7A plus 2 7A plus 2 1 gitu Maaf Ini 7 Ini A plus 2 1 5 2A Oke 5 2A Ini matrix B nya Oke Maka kemudian kita tambahkan 2 kolom Dari Yang kita dapatkan dari 2 kolom pertama matrix B nya Ini 3 2 7A plus 2 5 Dan 2 Oke Sekarang baru kita Mengalihkan semua diagonal dengan utamanya Lalu kita jumlahkan Yang pertama 3 kali A plus 2 kali A Itu kita peroleh 3A dikali A plus 2 Gitu Kemudian 2 kali 1 kali 5 Ya tambah 10 10 gitu Kemudian A kali 7 kali 2 Ini kita punya Plus 14A Ditutup kurung Dikurangi dengan Jumlahan Dari hasil kali diagonal sampingnya sekarang Nah yang warna kuning ya A dikali A plus 2 kali 5 Kita punya 5A Dikali A plus 2 gitu Ditambah Kemudian yang warna kuning kedua Yaitu 3 kali 1 kali 2 Kita punya 6 Ditambah Dengan 2 kali 7 kali A Hasilnya adalah 14A Oke Nah sekarang kita bisa Lakukan pengurangan 3A Kali A plus 2 Dikurangi 5A Kali A plus 2 ya Karena yang di dalam kurungnya Sama ya Itu A plus 2 Maka 3A kurangi 5A Kan Min 2A Dikali A Plus 2 Kemudian 10 Dikurangi 6 Positif 4 14A Dikurangi 14A 0 ya Nah sekarang Kita udah punya nih Determinannya Ternyata segini nih Determinan matrix B Itu yang info Nah sekarang Kita kan punya A nya tadi adalah Positive 1 Atau negative 1 Nah bagaimana Kalau A sama dengan 1 nya Yang pertama Untuk A sama dengan 1 Kita punya Substitusi Nilai A Ke Determinan B Tadi Jadi Determinan Matrix B Kalau A sama dengan 1 Berarti Min 2 Dikali 1 Dalam buka kurung 1 tambah 2 Plus 4 Sehingga kita punya Ini min 2 Dikali 3 Ditambah 4 Hasilnya adalah Min 6 Tambah 4 Berapa Min 2 Min 2 Nah sekarang Untuk A sama dengan minus 1 Berarti Determinan Matrix B nya adalah Min 2 Dikali minus 1 Ditambah minus 1 Tambah 2 Ditambah 4 Nah sekarang ini Min 2 kali minus 1 Kan Positive 2 Min 1 Tambah 2 Itu kan Positive 1 Berarti 2 kali 1 Tambah 4 Ini hasilnya adalah 6 Oke Nah itu dia teman-teman Kita sekarang sudah punya Hasilnya Min 2 Atau 6 Untuk A sama dengan 1 Hasilnya Determinan Matrix B nya adalah Minus 2 Untuk A sama dengan Minus 1 Determinan Matrix B nya adalah 6 Nah itu dia teman-teman Latihan kita Pada Hari pertama ini Insya Allah Kita akan lanjutkan Besok Dengan soal yang berbeda Tentu saja Nah Like jika kalian Suka video ini Dislike jika kalian Tidak suka video ini Jangan lupa share Video ini ke teman-teman Yang lain Barangkali video ini Bermanfaat Untuk mereka Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton